Intro Malam ini kita akan mengadakan operasi BKC di tempat hiburan malam Kita akan menuju tempat hiburan malam bernama dia berada di Jalan Jenderal Sudirman Diduga tempat hiburan malam ini menjual BKC atau minuman mengandung etri alkohol tanpa dilekati Pita Cukai Setelah sampai di lokasi kami segera perkenalkan diri bahwa kami dari petugas BK BKC di tempat hiburan malam Namun memang tidak semulus yang kita harapkan Orang yang kita temui selalu berusaha memindah dan membuat alasan Intro Ya kalau menjawab disitu siapa? Orang itu siapa? Yang biasanya disitu? BKC di tempat hiburan malam BKC di tempat hiburan malam BKC di tempat hiburan malam Oke tadi mana? BKC di tempat hiburan malam Cepet hiburan malam Tolong dibampingin saja Tolong dibampingin saja Kalau bapak gak tahu Nanti kita kasih tahu Bapak gak bisa beri tanah kuat lah Bapak disini aja Bapak dalam Bapak, bapak bikin ini nanti saya bisa lebih, ini nanti, saya begini caranya, ya, saya berkira soalnya berkiranya dari pagi dari malam, Pak, ya. Iya, bakanya, kita saling melargai, lah, ya. Namun, kami tetap bersikup untuk melakukan perhatian dan melakukan informasi yang baik kepada pihak pengelola, supaya ini bisa segera dibuka dan bisa terperiksa agar pemperiksaan ini bisa di dalam sesuai dunia. Kalau ini bisa dibuka, ya? Aku dengar semua, Pak. Kalau itu isinya apa? Yang beronan siapa? Masa umas, ada yang mau beli, mesti buka lagi umas, ya. Untuk kayak begini, kita bisa lakukan operasi tiap hari, lho, Pak. Ya, saya cuma boleh nampain aja, kalau Bapak ngapain perhatian seperti ini. Kami juga dihadapkan kepada seseorang yang memang mengakunya yang punya kunci logor. Namun, setelah kami tanyakan untuk bisa membuka logor-logor tersebut, ternyata mereka masih berkeberatan dan mengaku kalau kuncinya tidak ada di tempat itu. Kalau mutasi mengenai persediaan barang, stok barang, itu mungkin pembuka dan pembuka untuk memurang kuntik. Pertama, ya. Kemudian Bapak bilang, mau lihat stok, ini adalah stok yang ada. Bisa saya difasilitasi untuk melihatkan tempat yang menurut kita setelah aturan, dicuri apa, dibuka untuk penempan, gitu, Pak? Kalau seandainya tidak tertunci, silakan, tapi kalau tertunci, tidak bisa. Kalau memang terbuka, silakan. Untuk sementara, kami hanya memeriksa terhadap minuman-minuman yang terpacang saat ini. Saya ingin menyimpan yang berapa saja. Kalau di, apa, jangan rusakkan, ya. Satu lagi yang ini, yang ini. Sikit, lah. Ini di, di sini. Ini balik saja. Dalam melakukan kerja saat ini pun, kami juga disaksikan oleh keamanan internal mereka. Kami juga meminta kepada mereka, untuk lampar-lampar yang bisa dibuka, kami akan melakukan penyek-gelak, dan mereka menyimpi juga. Ini jemput, kami juga banyak yang bisa dibuka, dan mereka akan melakukan penyek-gelakannya. Ini, Pak, nanti berita cara, berapa yang disekel. Nanti, nanti, kita akan melakukan berita cara aja. Yang sama, Pak. Atau, kalau memang bisa ada beberapa orang, biar cepat, biar kecah gitu, biar yang ada di sini dan di bawah. Silakan, silakan, tempat saja. Terima kasih. Bisa dibuka apabila mereka berkenan untuk kami melakukan pemeriksaan apa-apa aja yang ada di dalamnya. Jadi tadi sudah kita lakukan operasi untuk barang-barang ada sebagian, wine dan golongan A yang berpita cukai. Setelah kita teliti, indikasinya kita cukainya adalah asli. Sementara untuk tempat-tempat yang kita curugikan untuk menyimpan, ternyata tidak ada kuncinya. Karena melihat resistensi yang semakin kurang kondusif, untuk keamanan dan kondusifan akhirnya kita menemukan sepakat untuk dilakukan penyejalan. Dan untuk keesokan harinya kita lakukan pengajian kembali setelah ada petugas yang memegang loker atau tempat lain yang masih terkunci pada malam. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.